Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Ada banyak cara yang sering orang lakukan untuk melipat gandakan rejekinya Bahkan kebanyakan dari cara-cara tersebut merupakan cara yang tidak dihalalkan Karena menyekutukan Tuhan Misalnya mencari penglaris untuk membuat segala usaha menjadi lancar Selain itu ada juga yang langsung mencari pesugihan Supaya bisa mendapatkan banyak rejeki Tentu saja cara-cara tersebut adalah cara yang tidak dihalalkan Karena biasanya harus membuat perjanjian dengan makhluk halus Akibat dari perjanjian tersebut terkadang juga harus menyediakan tumbal Lantas adakah cara halal yang bisa digunakan untuk melipat gandakan rejeki Jawabannya ya tentu ada cara halal yang diridoi Allah SWT Karena cara ini tentu saja tidak menyekutukan Allah Malahan sangat dianjurkan Allah SWT Ada pun cara halal untuk melipat gandakan rejeki Adalah dengan bersedekah pada sejumlah hewan atau binatang Tentu saja sedekah tersebut harus dilakukan dengan ikhlas Untuk jenis sedekahnya juga tergolong mudah dilakukan Yakni memberikan makan dan minum untuk hewan-hewan tersebut Ada lima hewan yang perlu kita beri makan dan minum Yakni satu semut Ternyata tak banyak yang tahu kalau semut juga merupakan salah satu hewan yang bisa melipat gandakan rejeki Caranya juga sangatlah mudah Yakni dengan tidak membunuh semut sembarangan Selain itu wajib untuk memberikan sedekah kepada semut berupa makanan Oleh karena itu bila melihat kumpulan semut Ada baiknya memberikan sejumlah makanan Seperti gula Karena semut sangat menyukai gula Kedua kambing Orang yang memberi makan kambing dipercaya dapat melipat gandakan rejekinya Apalagi jika sedekah tersebut diberikan ketiga kambing dalam keadaan lapar dan haus Selain itu bersedekah pada kambing yang hendak dijadikan hewan kurban juga Bisa melipat gandakan rejeki Ketiga Unta Unta memang tidak ada di Indonesia Sebab habitatnya memang berada di gurun pasir Namun perlu diketahui hewan ini juga bisa melipat gandakan rejeki Jika kita bersedekah makanan kepadanya Selain makanan kita juga bisa bersedekah air kepada unta Khususnya jika kita menemukan hewan ini di gurun pasir Jadi jika suatu saat anda berkesempatan jalan-jalan ke luar negeri khususnya ke gurun pasir Bila bertemu unta maka janganlah lupa untuk bersedekah makanan dan air Keempat Kucing Kucing adalah salah satu binatang yang dikatakan sebagai pembawa rejeki Sebab bagi mereka yang merawat kucing dengan sepenuh hati Akan selalu didoakan oleh hewan tersebut Sehingga rejekinya akan dilancarkan dan sering mendapatkan keberuntungan ketika mencari nafkah Dan bagi anda yang tidak memelihara kucing di rumah Maka jika anda menemukan kucing liar Jangan ragu bersedekah makanan kepadanya Kelima Sapi Selain kambing Sapi merupakan hewan yang biasa dijadikan hewan kurban Sebab sapi termasuk salah satu binatang yang sangat mulia di mata Allah Disamping itu bagi mereka yang rajin bersedekah pada sapi juga Dipercaya akan mendapatkan banyak rejeki Maka tidak heran bila orang yang sering memberi makan dan minum untuk sapi Maka rejeki akan berlipat ganda Pemirsa yang beriman itulah lima hewan yang bisa membuat rejeki berlipat ganda Bila kita memberinya sedekah makanan dan minuman Namun perlu digarisbawahi Walau sudah bersedekah pada lima hewan tersebut Anda juga wajib untuk lebih giat dan rajin dalam bekerja Bila tidak demikian Maka tentu rejeki anda akan sulit dan bahkan tidak akan pernah berlipat ganda Oke pemirsa yang beriman Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih